Jumlah korban akibat kebakaran di tempat hiburan karoke di New Orange Karoke di Kota Tegal, Jawa Tengah pada Senin 15 Januari 2024 terus bertambah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, Zainal Abidin mengatakan bahwa 6 korban dilaporkan tewas dan setidaknya 9 lainnya sedang dirawat di rumah sakit akibat insiden tersebut. 6 korban tewas dan 8 korban yang dirawat tersebut merupakan karyawan karoke yang beberapa diantaranya bekerja sebagai pemandu lagu. Sementara seorang lainnya yang dirawat merupakan petugas Dinas Perhubungan yang membantu tim melakukan evakuasi dan pemadaman. Zainal menyebut bahwa keseluruhan korban meninggal akibat sesak napas dari asap hitam pekat kebakaran. Tidak dilaporkan adanya luka bakar di tubuh korban meninggal dunia maupun korban luka-luka. Sementara itu, Kapolres Tegal Kota, AKBP Ruli Thomas mengatakan pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan, gudah mengungkap penyebab kasus kebakaran tersebut. Sebelumnya dilaporkan, tempat hiburan bernama New Orange Karoke yang berlokasi di Jalan Veteran Kota Tegal, Jawa Tengah terbakar pada Senin pagi. Saat itu terlihat setidaknya dua mobil pemadam kebakaran, satu unit water cannon polisi, dan lima ambulans bolak-balik mengevakuasi karyawan dari dalam gedung. Proses evakuasi berjalan dramatis. Selain menggunakan tangga darurat dari mobil khusus, petugas gabungan sampai membobol dinding untuk mencari penghuni gedung yang masih terjebak di dalam. Petugas cukup kesulitan mencari korban karena ruangan yang gelap dan dipenuhi dengan asap. Berdasarkan informasi, kebakaran terjadi di ruangan mes karyawan. Terima kasih telah menonton!